Kekerasan terhadap penduduk Palestina digata oleh Israel memancing kecaman. Dari dunia sepak bola, beredar video Cristiano Ronaldo menunjukkan keberpihakan. Cristiano Ronaldo diklaim selalu mendukung Palestina. Dalam beberapa kesempatan bahkan beredar kabar bahwa ia menolak bersalaman dengan Presiden Israel dan menolak bertukar seragam dengan pemain timnasnya. Setidaknya ada dua video yang diklaim menunjukkan Cristiano Ronaldo menolak bersalaman dengan Presiden Israel. Video pertama adalah saat Ronaldo masih berseragam di El Madrid. Dalam video itu bintang asal Portugal tersebut terekam melewati seseorang selepas menerima medali Pusai Madrid memenangi piala dunia antar klub 2014. Ronaldo memang tak bersalaman dengan orang tersebut, namun benarkah itu sosok Presiden Israel? Dari video yang beredar, sosok yang dilewati Ronaldo tersebut sebenarnya tidak asing di dunia sepak bola. Dia adalah legenda Perancis sekaligus mantan Presiden UEFA, Michel Platini. Ronaldo dan Platini saat ini memang sedang bersih tegang. Sebab beberapa waktu sebelumnya, Platini sempat mengiratkan pandangan bahwa Ronaldo tidak sepantasnya mendapatkan Balunggo. Sementara itu, sosok di sebelah Platini dalam momen tersebut juga bukan Presiden Israel Rependipi. Bagaimana dengan video kedua? Video kedua direkam saat Ronaldo menerima medali Luner Actiala Super Italia pada 2019 silam. Kala itu Juventus kalah 1-3 dari Lagio dalam pertandingan yang dikeluarkan. Kekalahan itu diduga membuat Ronaldo begitu kecewa, sehingga ia langsung mencopot medali yang baru dikalungkan. Karena sibuk melepas medali, ia pun tak menyambut ajakan bersalaman. Namun dari cuplikan yang beredar, sosok tersebut juga bukanlah Presiden Israel. Dalam video lainnya, pemain 36 tahun itu juga diklaim pernah menolak ajakan bertukar kaus dari pemain tim nasional Israel. Faktanya dari rekaman yang beredar, pemain tersebut adalah rekan setim Ronaldo di timnas Portugal karena tampak mengenakan celana yang sama. Pemain itu adalah Joao Moutinho, yang memang memegang kaus timnas Israel. Moutinho diakini sebelumnya bertukar kaus dengan pemain Israel, sebelumnya bersalaman dengan Ronaldo. Berita simpang siur lainnya juga melibatkan sejumlah foto, yang telah mengalami olah digital. Soal Israel, Ronaldo his crew pernah melakukan perjalanan ke sana bersama Riel Maglid dan berfoto dengan mantan Presiden dan Perdana Menteri Simon Peres. Meski demikian, Cristiano Ronaldo juga pernah menunjukkan kepeduliannya terhadap warga Palestina. Pada 2016, ia mengundang seorang gocah lima tahun, Ahmad Dawabseh, yang selamat dengan luka bakar dari serangan bom di tepi barat. Seperti diketahui, penyuduk Palestina juga melalui perayaan Idul Fitri tahun ini di bawah gumpuran udara militer Israel. Serangan ini melanjutkan kekerasan yang lebih dahulu terjadi di kawasan Masjid Al-Aqsa pada Ramadan kemarin. Terima kasih telah menonton!